Pemirsa terkait informasi mengenai akta cerai palsu, kantor pengadilan Soreang Kabupaten Badung ini angkat bicara mengenai keabsahannya. Selain itu, dengan adanya sertifikat palsu telah merugikan pengadilan agama. Kasus pemalsuan akta cerai tersebut bukan kali pertama terjadi. Pemirsa terkait informasi mengenai akta cerai palsu. Akta cerai yang diperjual belikan merupakan akta cerai palsu, meskipun kemiripan yang dimilikinya hampir sama persis dengan aslinya. Akta cerai yang diperjual belikan online tersebut dibanderol dengan harga Rp 1.550.000. Pihak pengadilan Soreang merasa dirugikan pasalnya dengan adanya penjualan akta cerai palsu, pemohon perceraian yang tidak ingin menjalani prosesnya akan memilih jalur tersebut. Petugas pengadilan pun akan berupaya menempuh jalur hukum melalui advokat pengadilan untuk menindak kasus pemalsuan akta cerai tersebut. Ternyata setelah dilihat akta cerai itu keluaran PA Soreang. Setelah kita lihat, kita cek, ternyata dari nomor perkaranya itu, ternyata sama pihaknya. Sama pihaknya. Jadi kemudian kita cek, kita cek, ternyata memang benar. Memang benar, kok bisa? Sementara di kantor kita, pengadilan Kemal Soreang sudah mengeluarkan akta cerai itu. Kalau kronologisnya mungkin sekitar kurang lebih. Sebenarnya setelah dicek itu memang benar, pihaknya sama. Nomor perkaranya sama, ya kan? Terus tanggal daftar rekisternya juga sama, 13 Juni 2019. Akta cerai palsu yang beredar di tempat penjualan online tersebut telah berlangsung lama. Diharapkan ke depannya masyarakat agar lebih jeli dalam melakukan tindakan dengan membeli akta cerai palsu, pemohon persidangan dapat terhambat administrasi dalam berbagai hal. Dengan menempuh jalur normal, pemohon persidangan pengadilan agama hanya mengeluarkan biaya paling besar Rp900.000 saja.